Bawang Merah dan Bawang Putih Pada zaman dahulu kala di sebuah desa, hiduplah seorang pedagang kaya bersama anak perempuannya yang bernama Bawang Putih. Ibu Bawang Putih sudah lama meninggal dunia. Pedagang itu sangat menyayangi anaknya karena Bawang Putih adalah gadis penurut dan baik hati. Ketua hari, sepulangnya dari berkeluan, dia membawa seorang istri untuk dinikainya berserta anak perempuannya yang bernama Bawang Merah. Setiap ayahnya pergi berdagang, ibu dan saudara diri Bawang Putih selalu menyuruhnya mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Suatu ketika, ayah Bawang Putih jadi sakit hingga meninggal dunia. Sepeninggal ayahnya, kehidupan Bawang Putih menjadi semakin sengsara. Sepeninggal ayahnya, kehidupan Bawang Putih selalu menyuruhnya, kehidupan Bawang Putih selalu menyuruhnya. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! selamat menikmati 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 selamat menikmati